Halo penonton, balik lagi di channel mampir dulu pada video kali ini saya akan mereview secara singkat sebuah HT dari Motorola yaitu Motorola SIR P8668 HT ini dia bisa analog maupun digital atau DMR untuk powernya di VHF dia 5W dan di UHF itu 4W nah HT ini tuh emang HT yang seri tertinggi dari Motorola ya dia itu komplit layarnya warna, ada bluetoothnya dan banyak fiturnya yang tidak ada di HT Motorola seri-seri yang di bawahnya untuk harganya harga barunya ini masih dijual di sekitaran 8-9 juta untuk secondnya itu ada yang jual 5 juta, 4 juta tergantung kondisinya oh iya HT ini udah ada penerusnya ya generasi baru yaitu HT Motorola R-series yaitu R7 yang bentuknya mirip-mirip kayak gini tapi layarnya lebih gede dan fiturnya yang lebih komplit lagi untuk programnya dia itu pakai PC ya tapi bisa juga cara pakai front panel programming atau apa namanya setting dari keypad depan nanti dia tonton aja sampai habis nanti saya kasih tau gimana caranya nah dia itu pakai kabel yang kayak gitu bentuknya jadi dia agak susah dan dia pakai CPS bisa pakai versi 16 atau versi 2 tergantung terakhir di settingnya dia pakai apa dan dia itu antena ciri khasnya Motorola sama ya kayak Motorola Motorola jaman dulu bentuk drat kayak gitu aja nggak kayak HT-HT model Cina yang pakai SMA Female dan ya tau sendiri lah kualitas dari Motorola itu kayak gimana ini HT itu badak banget oke lanjut dari segi desain desain HT ini tuh dia tidak terlalu gede dan nggak terlalu kecil sedang lah nggak segede-gede HT Motorola jaman dulu nah HT ini tuh masih enak dipegang tombol navigasinya juga udah lengkap gampang fiturnya tuh ya kita bisa lihat tuh bisa ada bluetooth yang bisa kita konekin kemana-mana nih bisa konekin ke intercom helm atau ke apa namanya extra mic yang bluetooth nah terus HT ini juga apa namanya punya tombol PTT yang gede dan apa namanya ya potensio channel itu yang unlimited jadi dia tuh diputer terus ya nggak kayak Motorola jaman 338 yang cuma 16 channel baru kita ganti zone build quality-nya ini solid banget enak banget dipegang itu nggak keliatan HT murah ya emang harganya juga mahal ya di toko-toko online kayak toko paedya aja masih barunya 8 juta 9 jutaan secondnya 4 juta 5 juta ya masa kualitas casingnya atau build quality-nya jelek-nya nggak mungkin lah nah berhubung HT Motorola ini punya tombol keypad yang di depan lengkap ya kan ada angka segala macem nah HT ini tuh bisa front panel programming atau setting secara manual lewat HT nya nggak usah lewat komputer nah caranya tuh kayak gini kita masuk aja ke menu utilities pilih program radio nah password defaultnya itu 1 sampai 8 oh iya untuk menu front panel programming ini harus diaktifasi dulu di software-nya di Motorola CPS-nya ya tanya aja yang jual bisa nggak dibukain untuk kapan namanya front panel programming-nya nah kalau udah bisa di setting tuh ya kita bisa nih kita ganti frekuensi gitu kan TX-RX-nya kita rubah mau digital mau analog tergantung channel-nya yang udah kita masukin gitu misalnya kalau kita ada analog nih ya kita tinggal copy aja gitu terus nanti kita tinggal isi yang buat analog kalau untuk yang digital ya di copy juga ya bedanya kan kalau analog sama digital tuh perbedaannya dia cuman apa namanya tune ya kalau digital itu nggak pake tune dia pake color code sama pake slot terus ada talk group dan lain-lainnya nah ini kalau untuk setting digital sih lebih baik dia itu pake PC ya karena kan harus masukin group list-nya dulu kontak group-nya siapa gitu supaya bisa semua fitur-fiturnya kepake kayak gitu jadi kalau untuk front panel programming ini ya kecuali group-nya udah di setting kontak-kontaknya udah di set jadi kalau mau yang setting DMR itu ya tinggal ganti frekuensi sih oke cuman kalau buat nambahin kontak atau segala macam cuman ribet mending kalau yang untuk setting DMR itu pake PC aja supaya lebih enak settingnya lebih gampang jadi kesimpulannya kalau lagi nyari HT yang tongkrongannya keren build quality mantep fiturnya lengkap ada bluetooth-nya bisa setting manual tanpa harus colok-colok PC untuk ganti frekuensinya terus juga punya budget yang lumayan berisi karena harga secondnya aja 4 juta sampai 5 jutaan nih HT terus juga harga baterainya lumayan mahal kabel datanya juga mahal loh nah iya HT Motorola sirup P8668 ini untuk sekarang ini masih layak banget untuk dibeli dari fiturnya yang keren kualitas suaranya yang cakep bisa DMR juga bisa analog juga dan ya tau sendirilah Motorola sekolah gitu dari jaman GP88 aja sampai jaman sekarang tuh ya kualitasnya sih udah gak bisa diragukan lagi badak banget ini HT oke sekian dulu untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis kalau suka tekan suka kalau gak suka dislike aja kalau mau nanya silahkan nanya di kolom komentar sekian dulu untuk video kali ini ya kalau mau subscribe channel ini silahkan di subscribe aja oke sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati terima kasih